Hotel ketiga di Singapura Halo teman-teman, balik lagi yuk Dengan Deni Telvira Jalan Nah ini masjid Jadi kita coba Indus nomor 51 Mau cek Inggris kurama hotel Riva Cuma gak repot karena kita bawa koper ya Harusnya sih naik gojek lagi aja Nah kalau kemarin kita sudah dari hotel boss Kali ini kita mau menginap ke hotel yang ketiga Jadi lokasinya gak jauh nih Dari hotel boss Kita pesannya via Agoda ya Untuk yang tipe studio itu Rang harganya dari Rp 1.400.000.000 sampai Rp 2.000.000.000 Nah ini alamatnya ada di Heaven Lock Road, Singapura Kita pesan yang tipe studio Harganya Kalau dirupiahkan itu Rp 1.417.000 Atau Rp 1.19.000 Singapura 85 cent Oke kita langsung lanjut ke kamar Setelah proses check-in yang gak terlalu susah Kita tinggal nunjukin paspor Seperti biasa Nah ini dia ya Aku mau ngajak kamu berkeliling dulu nih Disini Kolom renangnya gede banget deh Tuh Dan Alhamdulillah ya Kita dapet harganya di Rp 1.4 Itu di rank bawah Karena memang gak di high season Jadi kalau mau staycation sih Di hotel ini cocok banget ya Ini fasilitasnya Nah ini ya Di lift ini ada keliatan tuh Fasilitasnya Kita tinggal lihat aja Lantai berapa Nah disini Kita mau ajak kamu berkeliling Nih ya Jadi disini Ada lengkap nih Ada gym Ada ruang fitness Ada lapangan tenis Terus juga ada golf mini deh Yuk Nah disini unik nih Di bawah sini Di deket Kolom renang Ini aku pikir cuman Kamar ganti Ternyata memang ini room juga loh Karena aku tuh sempet mendeket ya Mau ngeliat apa sih ini Tapi kayaknya ada yang nunggu Ada orangnya Bener gak ya Nah disini tempat gymnya teman-teman Masuk disini Dan ikutin aja pokoknya Potonjuknya banyak banget Berhubung kita pada Gak ada yang bisa nge-gym Jadi kita cuma intip-intip aja ya Nah selain itu Disini juga ada ruangan laundry Kita bisa laundry sendiri Boleh juga nih Kalo traveling kan Kita gak usah susah Bawa-bawa baju ya Langsung cuci aja disini Dan air minum juga Tersedia disini Yuk Disini juga ada tempat Untuk anak-anak loh Mainan pasir-pasiran Ini memang hotel Furama Riverfront ini Aku liat terramah anak Dan cocok banget sih Untuk staycation keluarga Bosen main pasir Anak-anak juga bisa main golf mini nih Gak cuma anak-anak Bisa juga kan ditemenin sama orang tuanya Sambil main-main Jago kapanya main golop Oke saatnya kita masuk ke kamar Yuk aku mau ajakin kamu nih Ini adalah Tipe kamar studio Kamarnya luas deh Saat masuk Kita bisa langsung Lihat nih Disini ada gelas Penghangat air Air mineral Dan untuk lemarinya Disini ya Luas Dapat kimono Kemudian ada Gosokan Atau setrika Ada sendal Di depan lemari Baru deh ada kamar mandinya Nih kamar mandinya luas loh Untuk Washtafelnya aja tuh Kesannya mewah ya Tuh Ini untuk harga Rp1.400.000 Kataku worth it banget Ada bathtubnya Sabun-sabun juga sudah dapet ya Toilet amenitisnya Di scene interiornya ya Kelihatan berkelas Kalau wanita Luang liat kaca segede ini Udah Udah pengen banget ya Selfie-selfie Ya gak sih Oke kita lanjut yuk Lihat kamar tidurnya Ranjang maksudnya Nah Lihat tuh si Ryan Sudah siap-siap Mau melompat Nah kita pesan yang King size Itu lebar loh Tuh Kayaknya gak perlu Nambah ekstra bed aja Udah cukup ini mah Perempat Ditambah dengan kursi Berwarna kuning Buat jadi tampilan kamarnya Ya tuh Mau Modern gitu Nah yang unik Ini kan kaca ya Kaca Aku pikir kaca biasa Nah di luar itu Pemandangannya Taman Tapi ternyata Unik banget deh Pas lampunya dimatiin Itu kita bisa ngeliat Pemandangan luar Jadi kacanya hilang Jadi ini Tadi tuh Ini bisa ngeliat keluar Tapi saat lampu hidup Maksudnya privasi Iya privasi Jadi kaca Ini tipe kamar apa ya Oh iya Gak apa lagi nih Kacanya meja Gede lagi Tuh Tuh Keren Warna warninya itu Dibuat Masya Allah Nih Kalau lampunya dimatiin Kita bisa ngeliat keluar City view Taman gitu Nah pokoknya ini recommended Buat kamu yang mau staycation Bareng keluarga Di Singapura Kita gak mesen breakfast ya Disini Breakfastnya di luar aja Mahal guys Terus Oh iya Untuk ke Universal Studio Ini recommended banget Karena Dekat sini Depannya itu Sudah ada Pemberhentian bus Dan cuma naik Mobil bus sekali Itu kita udah langsung Sampai di basementnya Universal Studio Kamu bisa liat Video aku sebelumnya ya Tentang Universal Studio Oke lah teman-teman Makasih sudah nonton video ini Sampai habis Kalau ada yang ditanyakan Silahkan ketik aja Di kolom komentar Sekian dulu ya Daaah Assalamualaikum Oh iya Abis ini Kita mau trip ke Johor loh Jadi ikutin terus ya Nanti aku kasih tau Tips-tipsnya Video berikutnya Daaah Nanti kita jalan aja Teman-tipsnya Dan Boogie Street Ada di sebelah sini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya